Selamat sore buat yang nonton video ini karena hari ini ngerekamnya sore jam 4 Jadi sesuai di judul pasti kalian sudah melihat Ya hari ini gue sama Bang Radit lagi gak dateng ke event anak motor Biasanya eventnya anak motor Event outfit Buat teman-teman yang pencinta outfit, pemburu outfit Dan bisa dibilang apa ya? Ya kalau anak motor, eventnya kan ada otomotif, ada gias, gitu-gitu Nah ini kalau fashion-fashion Salah satu eventnya adalah ini, Jakarta Clothing Jack Clothing? Kalau ini tahunnya anak-anak di istro biasanya japan dulu itu Jadi jaman-jaman nyaranya di istro Mas kita SMA berarti itu ya, 2012 something lah Lo terakhir ke Jack Clothing kapan? Atau belum pernah sama sekali? Pernah waktu itu, bentar gue ingetnya 2000, berapa itu ya? Masih SMK, kayaknya 2015 atau 2014 begitu Oh bet, berarti masih... Eh, sama lagi anjur Ya udah lama anjur Terakhir itu Gue ingetnya tuh pokoknya jaman-jamannya Bloods masih berjaya dah Oh masih jaman-jamannya era Bloods ya? Iya, masih berjaya aja dia tuh Gue sempet beli brand Dobujek dulu di Jack Clothing Ya, Dobujek, why not, Bloods apa lagi tuh? Ya pokoknya Nah, kok bisa bang? Lo diundang ke sana sekarang Jadi, partner kita Soib Urang, eh apa? CS Urang CS Urang CS Urang Dari Respiro, kali ini bukan RSP Mereka lagi buka boot dan sekalian opening atau launching produk baru mereka untuk jaket riding Jaket touring lah Iya, gue baru tau tuh, Respiro ada di Jack Clothing ya? Sejak kapan ya? Sejak tanggal 5 Sebenernya emang pas gue ke Bandung terakhir itu Mereka udah ngomong sih kalo emang mau coba buka di Jack Clothing Gitu Berarti tahun ini bisa dibilang perdana? Betul Oh, mantes Kata gue juga tahun-tahun sepuluh bagiannya belum pernah ada deh Iya Nah, biasanya kan yang disono kan hoodie kayak yang kita pake Terus kaos-kaos, sepatu, kaos kaki Pokoknya outfitnya outfit distro dah Outfit nyantai gitu Iya Fashionable Bukan yang anak kontor banget Tapi Respiro juga udah lebih sih Fashion Iya Gue ngeliatnya Respiro sekarang lebih ke fashion Udah nggak kayak anak motor banget gitu Iya Jaketnya udah bukan jaket yang keliatan jadi anak motor lu makanya Iya, ada yang baru yang vintage tuh Iya, nanti kita liat Ada di sana ya? Ada, ada Aku pengen liat tuh Kan muka lo muka jadul nih, kali cocok nih Muka lo muka tua bukan muka jadul Muka aku vintage ya Yaudah Kita jalan dulu Nanti kalo misalkan menemukan hal yang menarik di jalan bakal gue coba rekam lagi Iya Kalo masih disini Ya begini Macet Yang lo liat cuma macet doang nanti Nggak enak videonya nanti Wah, mendung gas Sepertinya akan hujan Hehehe Eklot sih Saya inget gua ya Outdoor Iya emang outdoor Tapi kan bootnya Respiro gede Tentu-tentu sih Kita liat terajalah Silahkan kita kan ke bootnya Respiro Aman Nggak keliling-keliling Nggak ada duit juga mau belanja Hehehe Endor kan belum masuk Hehehe Waduh Belanja apaan juga ya Kaos udah banyak Story gua hari ini penuh ini Jacketnya Speed People Speed People Yang V2 Kan tahun lalu tuh mereka ngeluarin jaket Hehehe Eh ngeluarin hoodie ya Hoodie apa jacket gitu Gua mikir kan Aduh beli nggak ya Beli nggak ya Kata gua Ah, jaket gua udah kebanyakan Hehehe Hehehe Takut nggak kepake Gua enak aja tuh adek ngasih Hehehe Si adek ngasih tuh Iya Itu men macet cok Disini cok Always ya Kalo kaling malang tuh Mau malam minggu Mau jam berapa Kalo udah Jam segini Nombong merah tadi tuh Pasti macetnya udah uji bilang Parah Wuuuuh Tapi kalo yang ngera di Pitung Cari biasa Parah juga tuh Hehehe Selamat berjuang kawan Hehehe Barah jalan kecil lagi ya Hehehe Ya jadi Buat yang nonton video ini Hari Senin Bang Radit Interview guys Hehehe Jadi Kalo nanti tiba-tiba Youtube CH Udah nggak ada dia Berarti Dia udah resign Hehehe 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 Nah Nah Jadi Relance Kisah di Sabtu Ruang Lihat ntar yang ngisir Kalau menurut saya Tidak mungkin terjadi Karena saya udah tahu Anda Hehehe Kita lihat aja kisah Bersihan ini NJ Trust NJ Trust NJ Trust NJ Trust NJ Trust Itu Lewat jelur busway Mena Oh lewat jalur trus Jakarta ya Oh harusnya enggak boleh kan muter dulu kan enggak tahu namanya orang baru lewat sini kali menjemahkan batman aja sih iya iya di sini menjemahkan batman aja ah aman nih ya Oh jangan terus-jangan terus Oh lo mau belok situ tadi sebenarnya apa ya jaketnya respiro tuh sekarang menurut gua pribadi sudah lebih ke bisa dibilang lebih menjangkau ke Rider-Rider lah kalau gue lihatnya cuman yang terakhir yang baru ini yang gua pakai Mungkin nanti ada footage-nya kemarin dibantu sama Bang Palas waktu pas dari Bandung gua ngelihatnya udah bukan kayak apa ya kayak Akyaki mau berangkat kerja gitu ya lebih fashion able dan dan bikin sarung tangan yang protektor di luar kayak gini ya sorry ya gue pakai sarung tangan skoiko ya habis nggak punya sarung tangan respiro kalau yang gua ngelihatnya dikatalog protektor luar iya mungkin kalau bikin satu jenis kalian ya 300-300 masih uangnya biar sepaket ya iya aduh-aduh gua waktu itu pernah ke jackpot tapi gua lupa sebelum mana nih ya masuknya ya hehehe apa sih parkir timur tuh dimana ya gua lupa lagi tumpah gua inget-inget dulu aduh gua bareng temen gua sih waktu itu sama gua juga iya takut di tropis lu aja lah hehehe gua ngejar di skon kalau gua waktu itu karena ini dit karena FOMO FOMO kalau bahasa anak sekarang FOMO sama gua juga gua yang tau jenis kereta dawan sih nah iya kayak lebih kayak pengen tau aja sih iya pengen sampe dalam burung-burung belanja gak ada yang gua suka nah mending loh begitu gua dulu dikasih tau temen gua apa udah kita muter-muter dulu aja nih liat yang di inter yang mana liat nih pasti kalau malem harganya beda iya nih belinya malem kan tau gak lu jam 8, jam 9 iya iya jadi waktu itu gua beli si Dobujek sorry ya kalau orang Dobujek nonton tapi udah lama sih udah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu jadi muter-muter-muter kalau Dobujek gua itu kalau gak salah ya di tahun itu tuh 200 210 apa 220 yang long apa long swift ya lengan panjang lengan panjang itu kan nah gua itu beli sama temen gua itu jam setengah sembilanan lo tau jadi berapa 80 iya hahaha hahaha yang udah ada juga gitu iya gak bisa pilih kan jadi yang lu beli yaudah yang lu dapet kita udah pilih kalau gua oh iya 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 bener-bener bener iya udah juga gitu ini jembatan favorit gua sama bang Radit kalau riding ke Jakarta ini aja kiri aja kiri-kiri bagus nih cahayanya cok gini aja dong lo depan gua lo depan gua ya keburu abis gitu keburu abis gini dong padahal ini jembatan favorit kalau buat story Iya bener makanya Arthur atau Joel kalau foto Jakarta pasti rolling ambilnya di sini udah paling pas ya ini mah wajar nih belokan-belokan mau kemampang ada event tuh hai 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 hutan-hutan Hai banget tanggal kuda jadi macet Oh iya ya ke Jack healing healing screaming screaming eating eating drinking drinking apa-apa sebut aja terkan gua sensor gua udah tau pasti mau kesono jadi itu mungkin itu itu eating drinking 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 hahaha eating apa boleh 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 enggak apa-apa udah ya ingin ya enggak ini bukan teras Jakarta kok ini jalur ini gua cuma apa-apa bener-benerin doang gitu iya ya toleh ya ya vlog hari ini cuman dengan isi kemacetan aja ya guys ya di jalan buat biar nggak boring aja sih vlognya masuk ucuk-ucuk tiba-tiba udah disono kayaknya nggak asik gitu Enjoy the kita jadi. jadi sering buat update story lho hehehe apa lagi buat ini ntar jadi juga 2nd camp 2nd camp belum tau mau jadi real sama tiktok tapi kan ada yang malah datang ke jeklot tapi maka lu bisa jadi dua-duanya itu mau real sama tiktok iya 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 aduh jadi inget tonton berapa ya ditia kita sering mau real sini ya ya waktu paun masih ada buburnya lah nah iya iya 2017 18 ya mau kemana ya aduh kangen makan bubur di paun ngeliat supercar liat moge gak belum terlalu banyak iya ajar everywhere otop TV sel biar dia bisa beli mobil hahahahah gak ikutan gak ikutan soalnya sekarang ini jel mobil gampang bang coba tau dulu iya sih karena gue rata aja aja ini bikin gini gitu deh ini bikin gini gitu dah dulu jalur ini tuh jalur paling enak kalo pagi misalkan kita masih ngantuk tuh Buat mancing temennya biar gak ngantuk tuh lewat jalur ini nih Biar gak ngantuk Welcome to Jakarta Gila ini mereka yang kalau ke bandara hari gini Nyampainya kapan ini ya? Ya ntar malu Garangnya jam 5, ayo setengah 5 Kalau misalkan penerbangan jam 6 Jam segini masih di Jakarta mah PR ya? Udah Wi-Fi udah Udah banyak pejabat ini Kita masuk yang depan kan ya? Masih satu lagi kan ya? Yoi Kalau yang sini gua bingung Apa lu tau yang sini? Sama aja muternya Gak enak kan di depan? Iya gampang Iya Sini kena nampung merah Kalau speed terbalik ya? Sama ini banyak bolongan Kalau yang di sebelah kiri itu Yang lewat Sudirman Ya udah guys Nanti kita lanjut lagi Kalau misalkan Udah nyampe di Jacklot ya Udah nyampe di parkir timur Senayan ya Ya jadi tujuan kita sebenernya ke Jacklot hanya untuk ke boot ini Nah gua tunjukin Jadi kita udah ada di bootnya Keliatan gak ya? Oh keliatan deng harusnya Kita lagi ada di bootnya Respiro Sekarang pengen gua kasih liat Di bootnya Respiro ini di Jacklot ada apa aja sih? Kita liat ini Ini ada Jacket terbaru yang sudah dikeluarkan Ini Mana? Arido sini Ayo mau nanya sini Bisa diperkenalkan Jacket yang barunya Ini ada Kodak terbaru Akston Jembar Sama di Vendor Khusus buat touring ya? Ini khusus buat touring Yang satu Ketutup semua modelnya Lebih Relatif lebih Tahan sama air Yang satu ini Yang ada meshnya ya? Ya yang ada meshnya ini Buat panas-panasan Yang udah liat IG gua Pasti kalian gak asing dengan jaket yang ini Eh yang mana ya? Bener ya? Yang ini Nah yang biru ini Nah Ini yang gua pake kemarin nih Dapet dari AA ini Dikirimin langsung Eh enggak Gua cewe deh langsung ya Langsung kesana Nah ini nih Jacket barunya buat touring Percaya gak percaya? Harganya Di bawah sejuta Berarti termasuk Jacket budget pelajar ya? Saya bilang seperti itu Tapi Kualitasnya Iya Ini Nih Percaya gak percaya ya? Temen gua Dia kan salah satu blogger Dia gak bilang Jacket ini tuh Bisa dibilang Apa ya? Mirip sama produk Jepangan Kenapa? Kenapa? Pokoknya adalah dari T lah Pokoknya kalian tau lah RST lah Langsung di spill ya Nih gua kasih tau Kenapa gua bilang Jacket ini mirip Kayak Jacket Jepangan Jadi Yang pertama Yang pertama di bagian sini Di bagian lengannya Ini full mesh Ya Sampai ke Bagian belakang Nih semoga ntar keliatan ya Di video Terus Bagian ini Resleting ini Persis Karena dia ada tempat lagi Di bagian Sininya Tuh Sama Bagian kantongnya Ini lumayan Dalem Bahkan dalem sih Bisa gua bilang Terus disini ada juga Buat Vas Atau Rompi Buat temen-temen yang Pencinta rompi Tuh Ini ada jaket buat Bisa dibilang Harian juga Banyak lah pokoknya Dan disini banyak Diskon-diskon Mau dari sarung tangan Yang diskon 10% Terus ini ada kaos Tuh Respiro Ada jazz hujan Ada helm RSV juga Disini Buat temen-temen yang Pengen Beli helm sekalian Respiro kerjasama Dengan RSV Gimana Menurut Lau Jaket baru Yang ini Udah liat kan kemarin Eh nih Lihat harganya ya Lihat harganya nih Tuh Bener kan Budget pelajar Iya kan bener kan Budget pelajar Gak tau deh Kan dibawah sejuta Iya sih Patokannya dari helm aja Di helm Bawah sejuta Bawah sejuta Iya Jaket pasnya dibawah sejuta Ini keliatannya Gak kayak Jaket riding Tapi kalo misalkan Lu liat Lu cobain langsung Ini baru ketahuan Jaket ridingnya Seperti apa Itu Oke Yang mau kesini Patokannya Pintu keluar ya Patokannya ya Di depan panggung Di bewan Depan panggungnya Di bewan Di bewan Tidak solo Salah gue pindahin Kameranya Layar kesini Yaudah Jadi buat temen-temen Yang pengen banget Produknya Respiro Termasuk Jacket yang ini Yang udah pernah gue pake Bisa langsung Mampir kesini Sampai tanggal 9 Semua gajah Video ini Tayang Kayaknya video ini Tayang setelah Jackpot Kayaknya videonya tayang Setelah jackpot Ya yaudahlah ya Kalau buat youtube ini Kalian bisa mampir-mampir Atau bisa cek-cek aja IG-nya respiro Ada disini At respiro indonesia Ya Buat tau produk mereka Seperti apa Dan ada marketplace-nya juga Jadi Sekian dulu aja Buat video youtube Grepek Put Respiro Di jackpot Parkir timur Senayan ya Tadi ya Tulisannya ya Ya Parkir timur Senayan Dari tanggal 5 Sampai tanggal 9 Di Sudirman Eh GBK Sorry Di GBK Oke Itu aja dari gue Bang Cemi See you next video Bye bye